Kembali lagi di Minggu Karantina Dan kali ini, kalau kalian sudah nonton video gue sebelumnya Tentang barang dari Phantek yaitu Mouse X17 Blake Tenang aja Karena kalian masih akan dibombardir dengan barang dari Phantek Dan kali ini, kalian bisa lihat Gue akan review keyboardnya dari Phantek Yaitu OptiLight MK872 Sebenarnya keyboard ini cukup menarik Karena gue sudah pernah membahas MK871 Ya, bukan di channel ini sih Mungkin nanti gue akan coba link kalau kalian tertarik Dan menurut gue Ada banyak hal yang sudah dia bawa di generasi yang baru ini Jadi, apakah kalian kira-kira salah satu pengguna Yang pernah membeli OptiLight MK871 Atau kalian tertarik untuk membeli ini sebagai keyboard pertama kalian Kita tonton videonya Dan kita bahas bareng-bareng apa aja yang sudah berubah di seri yang satu ini Sebelum kita masuk ke reviewnya Mungkin gue perlu bantuan kalian seberapa detik aja Kalau misalkan kalian suka konten gue Mungkin kalian bisa pencet like Dan mungkin subscribe juga ke channel gue Jadi mungkin kalian bisa dapetin info-info terbaru Soal gaming peripheral Rakitan PC Atau mungkin konten-konten lain Yang berhubungan soal teknologi Oke, subscribe ada di bawah Oke, thank you Nah, jadi kita bahas ke Fantech OptiLight MK872 Jadi sebenarnya barang ini cukup menarik Karena sekitar tahun lalu gue pernah mampir ke Indocomtex Sesuatu yang sangat menangkap mata gue adalah Bagaimana mereka dengan brandingnya Kayak taruh di sebuah aquarium kecil gitu bening Dan mereka kayak nyelupin keyboard ini Setahu gue, MK872 Atau mungkin seri mereka yang lain Setengah ke dalam air Sedangkan keyboard itu colok listrik RGB-nya nyala Dan keyboard-nya baik-baik saja Maka kenapa ketika gue ada tulisan OptiLight Dan mereka berani menjanjikan bahwa Keyboard ini 100% waterproof Gue bisa memberikan testimoni yang cukup positif sih Karena ya gue lihat sendiri dengan mata gue Walaupun keyboard yang ada di review sekarang ini Nggak gue tes untuk buat kemplungin kayak gitu sih Ketika kita bongkar pertama kali dari kotaknya OptiLight-nya sebenarnya memberikan tampilan yang bisa dibilang Cukup ganteng ya Maksudnya tampilannya itu sangat estetik Dia menggunakan bodinya itu kayak made black gitu Jadi istilahnya kalau misalkan kayak Kalian taruh di setup kalian Dan mungkin sedikit kasih lampu RGB Warnanya akan sangat cantik gitu Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal Build quality dari OptiLight-nya satu ini Fantech itu suka membuat produk mereka Dengan kotak plastik yang sebenarnya Sangat bagus menurut gue Jadi kalau kita ngomongin soal keyboard flexing Sambil kita ngomongin ini Kalian bisa lihat Nggak ada flexing nih di keyboard ini Dan gue udah mencoba sekuat tenaga gue Untuk menakut keyboard ini Kalau kalian ngomongin soal dimensi dari keyboard itu ini OptiLight MK872 adalah keyboard TKL Atau bisa disebut dengan 10Keyless 10Keyless itu adalah keyboard yang memiliki 87 tombol Dan yang membuat keyboard ini berbeda dari keyboard biasanya Adalah karena keyboard yang biasanya itu Punya tombol numpad di sebelah kanan Biasanya mungkin orang kurang suka keyboard ini Karena mungkin mereka jarang menggunakan numpad Atau mungkin karena mereka adalah gamer yang suka bermain FPS Dan mereka perlu kedekatan antara mouse dengan keyboard lebih dekat Karena jaraknya itu membuat tangan kalian lebih ergonomis Untuk jangka waktu yang panjang Selain keyboard yang sendiri Keyboard ini juga dilengkapi dengan cable braided Yang memiliki gold-plated USB Yang bisa kalian colok ke setup PC Ataupun laptop kalian Kalau misalkan kita ngomongin soal keycap yang diberikan oleh TKLight Ini adalah double shock ABS Artinya kalau misalkan kalian pakai Sampai berumur-umur kayak mungkin 3 tahun atau 4 tahun Dan legenda yang tertulis di sini Nggak akan pernah pudar Nah tapi kalian harus bisa bedain ya Antara tombol double shock yang terjadi di legenda Seperti di horuf H6 Dan laser edge yang ada di tombol media ini Dan tombol untuk bisa mengatur kecepatan LED Seperti ada di arrow keys Karena kalau yang putih seperti ini ada laser edge Dan seiring berjalanan waktu Ini kalau misalkan di situ terus Bisa antara pudar atau terkelupas Phanteks sudah menyediakan beberapa media kontrol Yang bisa kalian lihat dari F1 sampai F6 Jadi dari buka musik player kalian Untuk bisa play, pause, skip Atau bahkan nge-mute suara kalian Kalau misalkan tiba-tiba kalian Denger ada suara aneh Mungkin kalian pas lagi gaming gitu Oh ngomongin soal LED Phanteks itu sangat rajin memberikan Begitu banyak spektrum mode Sampai ditulis di kotaknya Dia punya 19 spektrum mode Jadi dengan tombol Fn ini Dengan beberapa kombinasi di atas print screen, scroll lock, atau pause Kalian bisa memiliki Kayak hampir banyak warna Dan gue akan mungkin masukin di B-roll Kayak itu banyak banget Dari yang bentuknya kayak hujan Terus warnanya yang seperti rainbow Nah kalau kita ngomongin soal ergonomis Keyboard ini juga sebenernya disediakan dengan fit stand Dia ada 2 fit stand Sayangnya cuma 1 level aja Tapi sebenernya ujungnya udah dilekapin dengan karet yang cukup tebal Artinya kalau misalkan kayak kalian taruh di meja Goyangannya nggak akan selalu banyak Dan tidak akan mengganggu sesi gaming kalian Kalau misalkan kalian lagi kayak Sangat seru untuk nge-pound musuh kalian gitu Dan mungkin kalau misalkan kalian tambahin kayak dash matte Ini akan semakin lebih keset Jadi nggak akan terlalu banyak gerak di meja Kalau ada 1 hal yang mesti gue bahas soal OptiLight yang 1 ini Yaitu adalah estetika dari produk yang 1 ini Kenapa? Karena kalau kalian pernah lihat MK871 generasi sebelumnya Tampilan itu tidak memberikan 1 keyboard yang cantik Atau elegan Ya karena pada zaman dulu atau sekitar 1-2 tahun yang lalu Keyboard budget ya keyboard budget Yang penting udah mechanical switch Dan mungkin ada lampu-lampu LED Abis itu keycap yang diberikan legendanya itu nggak norak-norak banget Zaman dulu ya 2 tahun lalu Keyboard gamer itu nggak tahu kenapa Phone-nya tuh norak banget Kayak tajem banget gitu Dan nggak memberikan satu phone yang enak untuk dilihat di mata Nah mereka nggak menggunakan floating design seperti MK871 Tapi instant mereka menggunakan body Sehingga keyboardnya sedikit lebih recess ke bawah Nah makanya waktu gue pertama kali coba MK872 Rasanya tuh agak sedikit lebih rendah untuk diketik Tapi kan dengan adanya kaki ini Gue rasa ngetik nggak jadi masalah Karena akan menjadi lebih tinggi Karena gue orangnya agak suka angle-nya sedikit lebih tinggi Untuk bisa mengetik cepat Switch yang diberikan di MK872 ini sedikit menarik Karena mereka nggak menggunakan switch yang biasanya beredar di pasaran Dan bahkan ini bukan kateron, ini juga bukan kawai-kawai anjiri Tapi mereka mengakui ini adalah blue switch optical Fantech juga menyediakan puller kedua Yaitu switch puller yang sebenarnya kalian bisa cabut Dan kalian bisa lihat Kalau misalnya kalian cabut dari switch keyboard ini Mereka nggak punya 2 prong yang bisa dicolok Untuk bisa deteksi ke PCB-nya Nah gue nggak tahu dengan switch optical yang diberikan oleh Fantech yang satu ini Apakah switch optical juga benar-benar bisa memberikan umurnya lebih panjang atau nggak Tapi dengan adanya hotspottable Switch ini juga hotspottable ya Jadi istilahnya kalian bisa ganti Kalau misalkan ada satu switch yang mungkin nyangkut atau rusak Artinya kalian bisa memperpanjang umur keyboard ini lebih lama lagi Apa sih terakhir harus dibahas? Software support-nya Karena seperti biasa Barang-barang Fantech itu juga tersedia dengan support software Yang bisa kalian download dari website-nya Fantech langsung Contohnya Kalau misalkan kalian buka software-nya Kalian bisa navigasi ke setiap tombol yang ada di sini Dan kalian bisa ganti fungsinya Contohnya mungkin kalau K dipencet Cuma bisa pencet tombol K Tapi kalian bisa setting untuk bisa jalanin makro Untuk bisa jalanin program tertentu yang kalian bisa taruh URL-nya di mana Nah mereka juga bisa mengatur lampu dari sisi software-nya Dan menurut gue yang paling menarik adalah Ada satu tab bernama Game Mode Artinya kalau kalian nyalain Game Mode ini Kalian bisa matiin tombol-tombol yang bisa bikin rawon game kalian mati Kayak Alt Tab Atau mungkin Alt F4 Nggak cuma Windows Lock yang sebenarnya Sudah ada di dalam keyboard ini Jadi kalau pencet Fn atau Windows Lock ini juga sudah Windows Lock Tapi mereka nambahin lagi Game Mode Dan terakhir Mereka selalu nambahin makro Kalau misalkan kalian mau mencet satu tombol Terus kayak mungkin ngelakuin beberapa move gitu Kayak mungkin kalian main Tekken Terus kayak kalian kayak Oh susah nih gue pencet makro jadi gue kepencet satu Gue tinggal nonton musuh gue digebukin Nah tapi di luar dari semua hal-hal yang gue barusan jelaskan Dan menurut gue keyboard ini memiliki banyak upgrade dan improve yang sangat bagus Masih ada beberapa hal yang sebenarnya gue masih perlu berikan kritik untuk Phantek Contohnya kalau kita ngomong soal QC dari setiap switch yang ada di dalam Phantek Ini kalau misalkan gue nggak sengaja kayak sentil keycapnya itu Kalian bisa denger bahwa ada beberapa switch yang sebenarnya ada kayak bunyi suara pernya Dan gue nggak tahu kenapa Maksudnya kalau gue mau cari tahu gue harus cabut switchnya Dan mungkin bongkar untuk tahu apakah mungkin pernya terlalu kencang Tapi itu kayak menunjukkan mungkin QC dari OptiLight ini Mungkin masih perlu diperhatikan ya Terus juga gue agak sedikit OCD ya Kalau ngeliat tulisan OptiLight ini Karena istilahnya tulisan OptiLight ini tuh Kayak agak sedikit nggak center gitu Maksudnya kayak beda ke kanan sedikit Apakah ini keyboard yang pantas dibeli dengan harga sekitar Rp.500.000? Ya Jawabannya adalah ya Kalau misalkan kalian mau cari keyboard mechanical Dan mungkin kalian mau cari keyboard yang berbeda seperti keyboard-keyboard lainnya Karena ini menggunakan switch optical yang kemungkinan umurnya lebih panjang Sudah RGB dan ukurannya TKL Apalagi tampilnya cukup manis Kenapa nggak beli satu ini aja Jadi kira-kira segitu review gue untuk Phantek OptiLight MK8721 ini Gue mungkin lupa sebutin di video gue yang sebelumnya Tapi gue mau ngucapin terima kasih untuk Phantek yang sudah ngeremen kita Berbanjiran barang produk-produk Phantek Untuk kita bisa review Apalagi kalau ada yang khusus masa karantina seperti ini Jangan lupa untuk komentar Kalau misalkan kalian pengen request review barang yang kepengen kalian lihat di channel ini Dan jangan kemana-mana Karena keyboard-keyboard dan barang-barang Phantek lainnya Masih akan menyusul di channel ini Stay safe guys Nama gue Yonatan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!